Intro Jika Anda berpikir Jika pikir bahwa penampilan maupun kemampuan Anda berada di bawah orang lain, maka sikap Anda akan minder. Jika pikiran Anda mengatakan bahwa Anda memiliki potensi yang sama dengan orang lain, maka Anda akan percaya diri. Orang yang malas memiliki pikiran bahwa kekurangan dia sudah takdir, sehingga dia akan tetap miskin meskipun telah berusaha. Sedangkan orang yang rajin berpikiran bahwa kita harus berusaha dulu, baru kemudian tawakal atau menyerahkan kepada takdir. Karena memang Allah memerintahkan demikian. Usaha dulu baru tawakal. Jika Anda berpikiran bahwa kegagalan itu memalukan dan kegagalan adalah akhir segalanya, maka Anda akan merasa ketakutan saat melakukan sesuatu. Lain lagi jika berpikir bahwa gagal adalah suatu pembelajaran dan menganggap masih ada kesempatan lain, Maka Anda akan menjadi orang yang berani. Sika pesimis disebabkan oleh pikiran bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan. Sika pesimis juga karena merasa sudah takdirkan menjadi orang yang miskin. Sika pesimis juga karena berpikir bahwa keadaan di sekeliling tidak mendukung. Sebaliknya, sika pesimis muncul karena dalam pikiran dia mengatakan bahwa segala sesuatu bisa dipelajari. Siapa tahu besok rusak Allah akan memberi rezeki. Dan bagaimanapun keadaannya masih ada yang bisa sukses, termasuk dirinya. Pernah ada orang yang tidak menjalankan bisnisnya karena tidak memiliki contoh produk. Inilah orang reaktif. Orang yang kalah dengan alasan. Sementara ada orang lain yang bisa mengusahakan contoh produk. Dia mencari, meminta, meminjam, atau membeli. Dia berpikir bahwa setiap alasan selalu ada solusinya. Inilah orang proaktif. Pikiran menghasilkan sikap. Sikap menghasilkan kebiasaan. Kebiasaan menghasilkan karakter. Dan karakter inilah yang menentukan nasib Anda. Jadi, nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda selain oleh kehendak Allah. Jadi, jika ingin nasib Anda baik, perbaikilah pikiran Anda.